Sampai jumpa di video selanjutnya Ayo kita lakukan halaman 144 IPA kelas 7 bab 4 semester 1 Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya Kita masuk ke soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan suhu Ini termasuk soal yang muda gen sehingga cocok untuk soal pembuka Kita langsung jawab saja ya Bahwa secara sederhana suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau zat Ingat benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin Oke ini jawaban untuk nomor pertama ini Kita lanjut ke soal berikutnya Berikut ini adalah soal nomor 2 gen yaitu Mengapa indra prasa bukan pengukur suhu yang handal? Pada video sebelumnya kita sudah jawab pertanyaan seperti ini Yaitu pada pembahasan mengenai apakah indra prasa merupakan alat pengukur suhu yang handal atau tidak Berikut ini adalah jawaban untuk pertanyaan ini Indra prasa tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu yang handal karena beberapa alasan sebagai beriput Pertama, karena tidak memiliki skala sehingga tidak memberikan hasil pengukuran dalam angka tertentu Hasil pengukuran suhu dengan indra prasa hanya bersifat kualitatif yaitu panas atau dingin saja Indra prasa tidak dapat memberikan hasil pengukuran secara kuantitatif atau dalam bentuk angka Kedua, karena perbedaan persepsi Setiap manusia tentu mempunyai tingkat perasa yang berbeda Sehingga hasil pengukurannya setiap manusia bisa berbeda pula Ketiga, karena suhu pada indra prasa atau tangan tidak netral seperti halnya dengan termometer Suhu indra prasa tersebut dipengaruhi oleh suhu tubuh Dan indra prasa tangan ini juga dipengaruhi oleh suhu benda yang kita pegang sebelumnya Ini sudah kita bahas pada kegiatan, ayo kita lakukan di video sebelumnya Dengan demikian, indra prasa bukan pengukur suhu yang handal Karena tidak memberikan hasil pengukuran dalam angka tertentu Bisa menimbulkan perbedaan persepsi Serta suhu indra prasa tidak bersifat netral Kita lanjut ke soal nomor tiga Yaitu jelaskan macam-macam termometer Sebenarnya cukup banyak macam dari termometer ini gen Dan tentunya tidak bisa disebutkan semuanya Oleh karena itu, Ken Sukses akan menjelaskan macam termometer ini Berdasarkan sifat termometrik benda, berdasarkan hasil tampilan, dan berdasarkan manfaatnya Berdasarkan sifat termometrik benda, terdapat termometer jad cair, termometer mimetal, dan termometer gas Untuk termometer jad cair adalah salah satu termometer yang paling umum digunakan ya Prinsip penggunaannya dengan memanfaatkan cairan di dalamnya Nantinya cairan di termometer akan naik dan berhenti di suhu yang dimaksud Kedua, untuk termometer bimetal Termometer ini biasanya digunakan pada makanan Misalnya ayam panggang Nantinya si termometer ini akan ditusukan ke daging ayamnya Prinsip penggunaannya adalah dengan memanfaatkan perbedaan pemuaian dua jenis logam Untuk termometer gas Termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur benda atau ruangan Dapat mencakup suhu antara minus 250 derajat celsius sampai 1500 derajat celsius Prinsip penggunaannya adalah dengan memanfaatkan pemuaian gas Lanjut ke macam termometer berdasarkan hasil tampilannya Yaitu ada termometer analog dan termometer digital Untuk termometer analog yaitu termometer yang tampilannya masih melihat angka atau jarum penunjuk secara manual Ada pun untuk termometer digital yaitu termometer yang tampilannya terlihat secara langsung dengan digital Lanjut ke macam termometer berikut berdasarkan manfaatnya Terdapat termometer badan, termometer dinding, dan termometer sikbelani Untuk termometer badan, termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu tubuh Untuk termometer dinding, termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu ruangan Dan untuk termometer maksimum, minimum, atau termometer sikbelani Termometer ini berfungsi untuk mengetahui suhu maksimum dan minimum di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu Ini adalah macam-macam termometer yang Gensukses tulis Kalian bisa tambahkan atau kalian juga bisa seleksi dari termoter yang sudah disebutkan ini Masuk ke soal 4 gen Bagaimana kepersamaan dan perbedaan cara menentukan titik terbawah dan titik teratas pada skala Celsius dengan skala Fahrenheit Berikut ini adalah pembahasan jawaban dari soal nomor 4 ini gen Persamaan dalam penentuan titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala Celsius dan Fahrenheit adalah sebagai berikut Pertama, sama-sama menggunakan es melebur pada tekanan 1 atm atau 1 atmosfer sebagai titik tetap bawah Kedua, sama-sama menggunakan air mendidih pada tekanan 1 atmosfer sebagai titik tetap atas Kita lanjut ke pembahasan mengenai perbedaan dalam penentuan titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala Celsius dan Fahrenheit Yaitu sebagai berikut Pertama, untuk perbedaannya Titik tetap bawah pada skala Fahrenheit ditetapkan sebesar 32 derajat Fahrenheit Sementara, pada skala Celsius ditetapkan sebesar 0 derajat Celsius Kedua, titik atas pada skala Fahrenheit ditetapkan sebesar 212 derajat Fahrenheit Sementara, pada skala Celsius ditetapkan sebesar 100 derajat Celsius Ketiga, jarak antara titik bawah dengan titik atas pada skala Fahrenheit adalah sebesar 180 derajat Ini adalah persamaan dan perbedaan dalam menentukan titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala Celsius dan Fahrenheit Lanjut ke soal nomor 5 Nah, kali ini kita diminta untuk mengkompersikan beberapa skala sebagai berikut Nah, sahabat gen, seharusnya jika kalian sampai di tugas mengerjakan soal ini Tentu kalian sudah mempelajari tentang cara kompersi suhu di pertemuan sebelumnya Yang mana kalian seharusnya sudah tahu tentang perbandingan skala antara Celsius, Ramur, Fahrenheit, dan Kelvin Jadi, ikan sukses hanya menuliskan perbandingan sekalanya saja yang akan kita gunakan dalam menjawab soal ini Yaitu perbandingan sekalanya adalah Ingat, 5 banding 4 banding 9 banding 5 secara berurutan untuk skala Celsius, Ramur, Fahrenheit, dan Kelvin Bisa kalian lihat di pojok kanan atas sebagai contekan nantinya Nah, kita akan memulai dari soal yang A, yaitu 45 derajat Celsius diubah ke skala Ramur, Fahrenheit, dan Kelvin Pertama, kita akan mengubah atau mengkompersikan 45 derajat Celsius menjadi skala Ramur Untuk mencari skala Ramur, kita dapat cari dengan perbandingan skala Ramur dibagi perbandingan skala Celsius Dikali skala yang diketahui Jadi, 4 dibagi 5 dikali 45 sama dengan 36 derajat Ramur Kedua, kita akan mengkompersi 45 derajat Celsius menjadi skala Fahrenheit Untuk mencari skala Fahrenheit, kita dapat cari dengan perbandingan skala Fahrenheit Dibagi perbandingan skala Celsius dikali skala yang diketahui Kemudian ingat ditambah 32 Angka 32 ini merupakan batas bawah dari skala Fahrenheit yang setara dengan 0 derajat Celsius Jadi, secara perhitungan, 9 dibagi 5 dikali 45 kan sama dengan 81 Kemudian kita tambah dengan 32, maka hasilnya adalah 113 derajat Fahrenheit Ketiga, kita akan mengkompersi 45 derajat Celsius menjadi skala Kelvin Untuk mencari skala Kelvin ini, sebenarnya kita bisa tinggal jumlahkan skala yang diketahui dengan 273 secara langsung ya Sehingga didapat yaitu 45 ditambah 273 sama dengan 318 Kelvin Jadi, untuk 45 derajat Celsius ini sama dengan 36 derajat Ramur Sama dengan 113 derajat Fahrenheit dan sama dengan 318 Kelvin Kita lanjut ke soal B Kita akan mengkompersikan skala 36 derajat Ramur ke skala yang lain Pertama, kita kompersi skala 36 derajat Ramur ke derajat Celsius Untuk mencari skala Celsius dari Ramur Maka kita bisa menghitungnya dengan membagi perbandingan skala Celsius dengan perbandingan skala Ramur Dan dikali dengan skala suhu yang diketahui Sehingga didapat 5 bagi 4 dikali 36 sama dengan 45 derajat Celsius Kedua, kita akan mengkonversi skala 36 derajat Ramur ke skala Fahrenheit Rumusnya, yaitu perbandingan skala Fahrenheit dibagi perbandingan skala Ramur Dikali dengan skala yang diketahui Kemudian kita tambahkan 32 Ingat, kenapa ditambah 32? Karena batas bawah skala Fahrenheit adalah 32 Yang setara juga dengan 0 derajat Ramur Jadi, jika nilainya dimasukkan ke perhitungan Didapatkan yaitu 9 bagi 4 dikali 36 sama dengan 81 Kemudian kita tambahkan 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit Kita lanjut ke bagian ketiga, gen Yaitu mengkompersi skala 36 derajat Ramur ke skala Kelvin Kita masukkan perbandingan skala Kelvin Kemudian dibagi perbandingan skala Ramur Dikali dengan 36 Kemudian kita tambahkan dengan 273 Sebagai batas bawah skala Kelvin Yang setara dengan 0 derajat Ramur Sehingga didapat perhitungannya yaitu 5 bagi 4 dikali 36 sama dengan 45 Kemudian kita tambahkan dengan 273 Sehingga didapat 318 Kelvin Jadi, untuk 36 derajat Ramur ini Jadi, untuk 36 derajat Ramur ini didapatkan yaitu Sama dengan 45 derajat Celsius Sama dengan 113 derajat Fahrenheit Dan sama dengan 318 Kelvin Kita lanjut ke nomor 5 bagian C Yaitu kita diminta untuk mengkompersi 14 derajat Fahrenheit Ke skala suhu yang lain Pertama kita akan mengubah skala 14 derajat Fahrenheit Ke derajat Celsius Tentunya dengan rumus yaitu Perbandingan skala Celsius Dibagi dengan perbandingan skala Fahrenheit Dikali dengan skala yang diketahui Yang telah dikurang 32 Kenapa dikurang 32 dulu? Ini karena batas bawah dari skala Fahrenheit Adalah dimulai dari 32 derajat Fahrenheit Yang setara dengan 0 derajat Celsius Jadi, perlu diingat Kalau Fahrenheit ke Celsius Berarti harus dikurang Jadi, didapat perhitungannya Yaitu 14 Dikurang 32 sama dengan Minus 18 dikali 5 Dibagi 9 Sama dengan minus 10 derajat Kita lanjut ke soal kompersi C yang kedua Yaitu 14 derajat Fahrenheit Ke skala Reamur Didapatkan perhitungannya yaitu Kita kurangkan terlebih dahulu 14 dikurang 32 Hasilnya kan minus 18 Kemudian kita kalikan 4 Kemudian dibagi 9 Sama dengan minus 8 derajat Reamur Lanjut ke kompersi 14 derajat Fahrenheit Ke skala Kelvin Nah, gen Coba perhatikan Perhitungan skala Fahrenheit ke Kelvin Mirip dengan Fahrenheit ke Celsius Yang hasilnya yaitu tadi Minus 10 derajat Celsius Nah, bedanya Terletak pada kompersi skala Fahrenheit ke Kelvin Di hasil akhirnya Kalian bisa lihat Yaitu dijumlakan lagi dengan 273 Sehingga jika kita tidak mau report Tinggal jumlahkan saja hasil tadi Yaitu minus 10 Hasil perhitungan Dengan 273 Sehingga didapatkan hasilnya yaitu Sama dengan 263 Kelvin Jadi untuk keseluruhan Didapatkan yaitu 14 derajat Fahrenheit Sama dengan minus 10 derajat Celsius Sama dengan minus 8 derajat Celsius Sama dengan 263 Kelvin Kita lanjut ke soal 5 yang terlahir Yaitu Yang D Untuk mengkompersikan skala 225 Kelvin Ke skala lain Pertama kita akan mengubah skala 225 Kelvin ini Ke Celsius Untuk Kelvin ke Celsius Cukup simple, gen Kita hanya tinggal kurangkan saja Dengan 273 Sehingga didapat yaitu 225 dikurang 273 Sama dengan minus 48 derajat Celsius Kita lanjut yang kedua Yaitu 225 Kelvin Kita kompersi ke skala Riamur Rumus perhitungannya yaitu Perbandingan skala Riamur Dibagi perbandingan skala Kelvin Dikali dengan 225 Yang sebelumnya telah dikurang 273 Sehingga didapat yaitu 4 dibagi 5 Dikali minus 48 Sama dengan minus 38 derajat Riamur Oke Kita masuk ke soal yang D Terlahir ini kan Yaitu mengkompersi skala 225 Kelvin Ke derajat Fahrenheit Rumus perhitungannya yaitu Perbandingan skala Fahrenheit Dibagi perbandingan skala Kelvin Dikali dengan hasil 225 Dikurang 273 Dan hasil akhirnya Kemudian kita tambahkan 32 Sehingga didapat yaitu 9 bagi 5 Dikali minus 48 Sama dengan Minus 86,4 Yang kemudian kita tambahkan 32 Sehingga hasil akhirnya Didapat yaitu Minus 54 derajat Fahrenheit Ini kalian coba hitung-hitung sendiri ya Karena ini secara garis besarnya aja Oke Jadi secara kesuruhan Didapatkan yaitu 225 Kelvin ini Sama dengan minus 48 derajat Celsius Sama dengan minus 38,4 derajat Riamur Dan sama dengan minus 54,4 derajat Fahrenheit Kita lanjut ke soal 6 gen Yang merupakan soal terlahir Terdapat 4 termometer skala Celsius Dengan skala terkecil dan terbesarnya Ditunjukkan pada table di bawah ini Perhatikan table yang sudah gen sukses Tuliskan ini ya Lalu jawablah pertanyaan Berupa termometer manakah Yang paling sesuai untuk mengukur suhu Tubuh manusia Dan jelaskan Nah sahabat gen Disini kita sudah disediakan 4 jenis termometer Dengan skala yang digunakan adalah Sama-sama Celsius ya Tapi kita diminta untuk mencari Termometer mana Yang cocok untuk digunakan Mengukur suhu tubuh manusia Jadi untuk menjawab soal ini Kita perlu tahu dulu Rentang suhu tubuh manusia itu sendiri Nah secara umum Berikut ini adalah rentang suhu tubuh normal manusia Yang didasarkan pada umurnya Yaitu Suhu tubuh normal bayi Berkisar 36,3 sampai 37,7 derajat Celsius Suhu tubuh normal anak-anak 36,1 sampai 37,7 derajat Celsius Untuk suhu tubuh normal dewasa Berkisar 36,5 sampai 37,5 derajat Celsius Dari hal tersebut Kita perlu tahu juga bahwa Untuk mengukur suhu tubuh manusia Jenis termometer yang digunakan Adalah jenis termometer klinis Nah apa itu jenis termometer klinis? Termometer klinis Merupakan salah satu alat ukur Suhu yang digunakan Dalam teknik medis atau klinik Yang dapat digunakan Pemakaiannya Untuk manusia Dan kepada hewan Alat tersebut Digunakan untuk mengukur Berapa ketinggahan Suhu seseorang Termometer tersebut Biasanya memiliki rentan suhu Antara 35 derajat Sampai 42 derajat Celsius ini ya Jadi jawabannya Untuk termometer yang paling sesuai Untuk mengukur suhu tubuh manusia Adalah termometer yang D Dengan skala terkecil Yaitu 32 derajat Celsius Dan skala terbesar adalah 45 derajat Celsius Baik sahabat gen Demikian tadi pembahasan Kunci jawaban tugas Ayo kita lakukan Halaman 144 IPA kelas 7 Semester 1 Semoga dapat sedikit Menambah wawasan kita semua Sampai jumpa di postingan video berikutnya Akhir kata terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya